Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilanglemin Wassalatu wassalamu'ala asrafil ambiai wal mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Uhti dan Ahifillah bertemu lagi bersama saya Putri Dan saya Asia Tentunya di channel Youtube Wong Solo Group segmen Dawah Aljannah bersama meraih syurga Masya Allah Gimana nih kabarnya Put? Baik Alhamdulillah setelah seminggu tidak berjumpa Benar banget Semoga Uhti dan Ahifillah dirumah juga dalam keadaan sehat selalu Dan selalu dalam lindungan Allah Benar Amin Insya Allah hari ini kita akan ngebahas yang sangat bermanfaat Dan jangan lupa nih catetannya dibawa Terus penanya juga jangan lupa Karena kita akan membahas yang sangat bermanfaat Dicatat agar bisa diamalkan dengan baik Insya Allah Insya Allah Dan tentunya ya seperti biasa Sebelum kita masuk ke pembahasan kita Marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Dari rekan Wong Sol Group kita Kepada saudara kami persilahkan A'udhu billahi minas shaytunir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'adzariyati darwa Dinin al-waqi'at Wa'adzari antir destruction selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi demi langit yang mempunyai jalan-jalan sungguh kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul orang yang dipalingkan terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian mereka bertanya kapankah hari pembalasan itu hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka dikatakan kepada mereka rasakanlah azabmu itu inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan mata air mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka sesungguhnya mereka sebelum di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan pada akhir malam mereka memohon keampunan kepada Allah dan pada harta benda mereka adalah hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin Jazakallah khair kami ucapkan semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memberikan kita keberkahan dan kelancaran untuk ajar kita hari ini put amin Allahumma amin dan kita mention kembali kita sebutkan kembali Asia bahwa perusahaan Wong Solo Group ini berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Insya Allah dalam setiap aspeknya ya Asia kita berusaha untuk menerapkan itu ya benar nah salah satunya ini yang selalu nih selalu kita mention nih gak akan pernah ketinggalan nih put Quran Surat At-Tawbah ayat 20 yang berbunyi yang artinya nih put orang-orang yang beriman berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan benda mereka dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya dan akan Allah beri kemenangan Masya Allah nah ada satu lagi nih put tambahan karena emang materi kita hari ini itu sangat unik nih tapi kita mention sedikit nih kemarin kita udah ngebahas tentang silaturahmi kepada manusia silaturahmi kepada hewan Masya Allah kita harus berkasih sayang kepada hewan nah sekarang nih ada nih materi khusus tentang apa saja sih hewan-hewan yang menyakiti atau hewan-hewan yang mengganggu hewan-hewan yang mengganggu itu bisa disebut sebagai hewan fawasik apa sih sebenarnya nanti kita bahas nih put itu sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri taulah dan yang baik Masya Allah oke deh Aisyah sebelum kita itu penasaran juga nih gimana perwakuan kita terhadap hewan-hewan yang fawasik tadi dan sebagainya ya sebelum kita bahas lebih lanjut kita saksikan dulu nih Aisyah yang berikut ini makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas makanku di desain praktis anti ribet karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam hiking traveling eksplorasi geologis TNI Polri umroh dan haji terdapat dua varian makanku yang pertama ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor yang kedua ada makanku festival yang dimasak dengan microwave rebus dan kukus makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan nasi dan telur organik yang kaya akan omega 3 makanku dapat awet tahan lama walaupun bukan makanan frozen dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan makanku makanan sehat siap saji masa kini Masya Allah itu tadi ya iklan dari makanku ready meal makanan sehat siap saji masa kini Masya Allah Masya Allah ini produknya ya Uhtia dan Ahvila bisa lihat di depan inilah produk-produknya ini ya awet tanpa pengawet Masya Allah dengan pemanas jadi gak perlu ada kompor api gak perlu nih kalau misalnya lagi bencana alam tinggal kita ada ini kayak kemarin banjir kan musibah banjir kita bagikan ini dan mereka bisa tinggal nyiram pakai air apa aja air apa aja agak kegigit ya mohon maaf langsung bisa panas karena ada pemanas sendiri Masya Allah salut buat makanku kita udah kedatangan bintang lamu nih Bu iya selamat assalamualaikum selamat datang selamat datang di podcast bersama Masya Allah mantang di pancing ya itu semangat kita Bu gimana kabarnya nih Ustaz Alhamdulillah nah Bu Asia kenalin sedikit iya dong biar teman-teman kita juga yang di rumah Insan Wong Slogan oh kalau Insan Wong Slogan misalnya ada udah kenal ya tapi mungkin Ufti dan Aifila di rumah Ustaz Hadi ini adalah Ustaz dari Jombang berasal dari Jombang dan wilayah tugasnya itu di Jawa Timur pun Masya Allah jadi kan emang tadi kan udah lengkap tuh seluruh tim The Wong Solo Group sudah tersebar ke seluruh wilayah-wilayah perusahaan Wong Solo Group dari Aceh sampai Papua dan ini dari Jawa Timur langsung nih Ustaz langsung kita ke poin inti nih Pud gimana Asia udah menyebutkan juga Ustaz ya bahwa yang akan kita bahas hari ini itu terkait hewan pawasik atau mungkin tadi Asia udah mention juga bahwa hewan yang pengganggu kali Ustaz ya tapi mungkin kita butuh pencerahan lebih detail dari Ustaz nih apa sih itu Ustaz hewan pawasik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi mingsurri angfusina wa mingsayi'ati a'amalina mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah sayyidina wa mulana Muhammadin ibni Abdillah lallahu ta'ala fil kitab al-karim ta'udzubillahi minasyagdhanirrajim Bismillahirrahmanirrahim lakadukana lakum firasulillahi uswatin hasanah kepada semua insan perusahaan wengsuluh dimanapun berada Alhamdulillah pada pertama kali ini saya bisa hadir ya Zat mendatangi podcast al-jana benar-benar ini mudah-mudahan ini membawa berkah amin Allahumma amin dan menjadikan bogus olukrup dan makanku menjadi lebih maju lagi amin dan memperoleh dan memperoleh dan memperoleh dan memperoleh dengan mengutip ayat tadi bahwasannya Allah itu telah mengutus kepada umatnya hadir di tengah-tengah kita bahwasannya telang rasul yang mana selalu memberi contoh uswatun hasanah baik dengan manusia maupun dengan makhluk yang ada di dunia ini maka dari itu kita harus menteladani apa yang diperintahkan oleh rasulullah atau sunnah-sunnah yang pernah dijalankan oleh rasulullah atau sesuatu yang telah dijalankan oleh sohabat dan maka kita wajib menteladani ini dan di dunia ini apalagi kita di dunia kuliner kita harus menyampaikan di dunia kuliner di dunia kuliner itu tidak lain atau tidak mungkin tidak ada kendala ya kita sering seringlah kita datang di rumah makan apalagi yang kita tibanya di rumah solo ini sering terbuka kadangkala ada hayawan yang lewat dan sebagainya mungkin ada yang tamu ini fobia dengan hayawan ini terus apa sikap kita yang harus kita ambil dengan hayawan ini maka rasulullah s.a.w. pun pernah bersabda khamsun fawasik ada lima hayawan yang merusak ada hewan yang mana hewan itu boleh dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram apa itu apa itu halal bukan halal halal jodohku bukan halal tanah halal itu di luar dari tanah haram apa itu tanah haram di luar dari Mekah dan Madinah karena tanah halal itu adalah tanah yang berada di di luar Madinah dan kalau di dalam Madinah dan Makkah Al-Mukarramah itu termasuk tanah haram maka disitu tidak boleh membunuh kecuali lima hewan ini apalagi ketika kita dalam konteks beribadah apalagi itu pasti kena dam tapi kalau tidak tetap ada konsekuensinya maka lima lima hayawan ini diperbolehkannya di dalam tanah haram itu untuk dibunuh yang pertama Al-Hayat apa itu Ustaz? Al-Hayat Ustaz? Al-Hayat ini makanya ini perlu-perluan perlu mengaji dan perlu bertatap muka ini ada cerita mengaji salah titik nyawa melayang mengaji salah titik nyawa melayang nyeri ya hatal ketika kita dipondok pesantren dulu pernah mengejam ya walaupun saya bentar disini kiai bilang haba tusauda tawa unmingkuli bahwasannya biji yang hitam bisa mengobati dari segala penyakit penyakit karena yang mengaji ini dia sudah benar carinya kiai sudah benar carinya guru sudah benar tapi ketika dia mengaji entah tertidur atau apa sehingga dia ketika membaca kitabnya hayatu saudak da'wa unmingkuli da'wa sehingga dia mengerti bahwasannya oh ular yang hitam obat dari segala obat setelah baca dia lantas cari ular yang hitam ketempatan ular hitam itu ular kok langsung dipegang ulangnya dipatok langsung selama selamanya gak sakit lagi hilang hilang kita kembali lagi bahwasannya seperti ular karena ular ini sangat berbisa atau sangat merugikan bagi yang yang lain walaupun ada pasti ada manfaatnya setiap Allah menciptakan makhluk di dunia itu pasti ada manfaatnya contoh kecil nyamuk ya saud insya Allah bagi kita kadangkala kalau gemes nih gemes tapi tanpa adanya nyamuk mungkin tidak ada pekerja gak ada oh gak ada baik gak ada obat nyamuk lah ya karena dengan adanya hayawan ini eh wakti kok sebut merek ya mohon gak ada obat nyamuk ya jadi gak ada pekerja pekerjanya ini penting makanya kita harus mempelajar itu hewan vawasik selainnya yaitu kita gak luput kan ketika di rumah makan apalagi di wong sulu ini kita akan pernah makan di wong sulu itu sehingga wong sulu menerbitkan itu kasih tahu hewan vawasik itu yang boleh dipotong apa aja boleh dibunuh apa aja salah satunya biasanya apa tikus tikus benar tikus ini selalu ada gak harus di rumah makan di rumah-rumah juga ada nih ataupun mungkin di gudang-gudang ya walaupun bagi pecinta hayawan menggelikan tikus kayaknya jarang ada mungkin kecuali hamster hamster mungkin imun-imun kalau tikus insyaallah tidak boleh menghujat tapi saya geli kadangkala bagi orang itu menggelikan tapi kadangkala ada yang tapi kebanyakan masyarakat kebanyakan itu hewan yang vawasik yang merusak baik di dalam tanaman ataupun makanan yang kurang kita dalam untuk menutup atau bagaimana mungkin lagi penyimpanan yang di gudang tadi ya bud makanya Rasulullah seperti itu menyampaikan bahwasannya boleh dibunuhnya kayak ular tikus kemudian belum lagi yang ketiga anjing walaupun anjing ini ini keterangan di setiap anjing itu tidak semua anjing jelek jangan salah ada anjing yang bagus ada sifat anjing yang selalu dilontarkan oleh para sahabat dibuat contoh anjing itu salah satu khayawan yang paling pandai oh iya kenapa anjing itu yang bisa melacak dibelajari dan sebagainya bahkan sampai titik yang orang di luar berlogika kita makanya islam dikatakan kadangkala nyantrol di dalam logika tidak berlogika sehingga anjing ini bisa melacak mana sidi yang asli mana sidi yang palsu ini yang bahaya lagi ini sehingga apa anjing ini tapi dengan anjing ini juga ada sifat yang jelek karena apa anjing selalu tomak kepada orang atau keberadaan di dekat benar jadi bahaya juga dia langsung ngegonggong pasti dia akan menjulurkan lidah itulah bentuk kunci tomak dari sifat kejenikan anjing tapi kok cerdasannya insya Allah ada kan sampai kadang pengaman itu kan pakai ini ya put anjing kacak ya maka dari itu anjing yang dipulih dibunuhkan adalah anjing yang galak sehingga akan menimbulkan rah benar kalau dia menyerang manusia itu yang harus kita hindari yang kita boleh kita bunuh yang selanjutnya adalah ada burung 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 ini tidak semua orang suka tapi kebanyakan suka andai kata burung goreng burung kakak itu burung darah burung kakak itu tapi disini yang diterangkan bukan burung-burung itu yang halal dimakan bukan ini burung yang haram untuk dimakan salah satu adalah burung elang burung elang ini yang mempunyai taring yang tajam sehingga dia memang dia memang sudah jadi habitatnya sehingga dia memangsa hayawan memangsa untuk dia makan dia harus menggunakan taringnya tapi itu kan merusak juga sehingga ketika kita memeliharanya pun banyak mudoroknya karena membahayakan keselamatan yang kelima sudah yang kelima sudah yang kelima ular tikus anjing galah burung elang satu lagi satu lagi belum masya Allah sekali ukti asyia ini kita mengingatkan buat ukti dan edila di rumah dicatat jadi kalau nampak sama hewan yang lima tadi bisa dibunuh karena dapat pahala ya tunggu kita tanya dulu kan belum disampai bunuh-bunuh mengganggu terus lanjut yang kelima nih apa aja nih kita ulang ini yang pertama ular yang kedua tikus yang ketiga anjing galah yang keempat selang yang kelima nih serigala termasuk anjing yang puas juga karena dia juga memangsa makhluk yang sesamanya makhluk yang sesamanya kadanggal yang memangsa kicang dan sebagainya kalau ganteng-ganteng serigala itu beda itu beda ya itu film ya yang penting boleh itulah hewan fawasik tadi cuman kita ada beberapa sahabat sahabat dari Hanabiya Malikya itu memperbolehkan kalau memang khayawan di luar fawasik itu itu masih pasti bisa dimasukkan kategori fawasik sebagaimana kecoak oh iya benar kecoak tikus terus apalagi apalagi semut itu juga boleh dibunuh dalam kondisi tertentu dalam konteks yang tertentu tapi dalam konteks yang tertentu juga tidak boleh dibunuh kucing pun juga gitu kucing ini yang tidak boleh dibunuh karena kucing ini sebagaimana kisah abu hura ketepatan aja kucing dengan anjing lebih mulia kok andainya kata dulu itu yang dekat dengan Rasulullah itu anjing mungkin anjing lebih mulia gitu ya tapi jangan rila juga jangan salah juga put ya kan saya enggak ngomong apa kucing ketika masih kecil beliau main anjing makanya terserah Rasulullah Malaikat Jibril bilang Hasan Khusen main anjing di Malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah itu memang semua ada konsekuensinya pun walaupun kita pelihara anjing yang mungkin enggak galak ya saat baik tapi Malaikat enggak masuk ke rumah kita itu konsekuensinya ya lanjut nih ntar ada yang sengaja belihara anjing supaya Malaikat Maut enggak masuk ke rumah enggak gitu kan siap nyebut kalau Malaikat Maut mau mencabut nyawa cabut aja mau ada anjing mau enggak ada tetap cabut yang paling berani Malaikat Maut aja yang akan mencabut nyawanya iya bener sendiri semua nyawa yang ngabut dia pun cabut dengan sendirinya Masya Allah sekali pemahasan kita makanya penting penting kita ketahui apalagi kita di rumah makan yang notabene seperti ini sehingga banyak tamu kadangkala fobia dengan khayaan khayaan betul banget Wong Solo itu menciptakan bisa dikatakan aturan lah aturan di rumah makan sehingga karyawan pun tahu oh ini khayawan yang boleh saya bunuh ini khayawan yang harus kita lindungi bagaimana program yang kucing harus di harus di saya ada ibu asal di Wong Solo itu ada ibu asal jadi buat di Wong Solo itu karyawan misalnya kan ada nih di perusahaan atau di otak kita tuh kadang kucingnya datang jadi gak boleh diusir kita singkirin ke belakang kita kasih makan boleh kita bawa ke rumah jadi peliharaan dan nanti ngambil makannya dari Wong Solo sisa-sisa daging yang mungkin gak habis kita bawa pulang jadi makan ini kucing jadi kan kita gak perlu beli dari sisa-sisa itu perusahaan dapat pahala kita juga dapat pahala masya Allah mungkin bisa dicontoh ya buat perusahaan-perusahaan yang lain bener banget bisa dicontoh tuh yang mungkin gak terpikirkan tapi bener-bener terpikirkan di perusahaan Wong Solo ini masya Allah ya kan Ustaz bener termasuk yang hewan-hewan yang yang fawasik ini bener dan jangan salah ada salah satu hewan dua lah salah dua berarti salah satu berarti dua salah dua bener itu boleh hewan yang mana kalau dibunuh setelah kita mendapatkan pahala apakah itu apa itu Ustaz? cicak apa itu? kok langsung mention ya sabar pun lu kira-kira tau gak nih di rumah apa nih hewannya yaudah Ustaz kasih tau aja Ustaz memang khayawan ini tidak mengganggu pada umat pada manusia tapi kadang-kadangnya yang menggelikan kadang-kadang mengemaskan juga mengemaskan wah maaf saya guli sama cicak mengemaskan gini sehat ya gak tau aturan gitu dia buang kotoran saya enaknya berarti maksudnya gak selin itu Ustaz bukan mengemaskan ya tapi orang kalau pegangan gelian gitu salah satunya adalah cicak cicak itu bahkan hampir sunah membunuhnya sunah dapat pahala ya Ustaz dapat pahala katanya kalau gak salah tuh satu kali pukulan mati langsung harus mati oh harus mati satu kali pukulan harus meninggal jangan sampai menyiksa benar itulah walaupun dia dianjurkan untuk dibunuh tapi ada adabnya juga jangan sampai kita membunuhnya menyiksanya jangan kayak tepak tepak gak gitu masya Allah ya seperti kita menyembelih kurban juga ya kan itu pisaunya harus tajam kalau bisa sekali sembih langsung selesai jadi biar gak merasakan sakit tadi ya masya Allah karena apa kenapa saya bisa begini kita berdasarkan dengan dawan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak nabi sallallahu alaihi wasallam amarobikot liwazzarin wasamahu fawasik jadi sejenis cicak berarti to toke oh benar toke dia gak mengganggu ketika kita mau tidur kan geli juga kadang gak bisa tidur juga gara-gara ada toke oh pengantin baru gak bisa tidur karena ada toke ya maka itu masya Allah ya maka itu maka ya kita boleh membunuhnya bahkan kita akan mendapatkan pahala tapi bagaimana dengan orang yang mempunyai cinta dan kasih sayang terhadap khayawan benar-benar kadang-kadang mungkin gimana kok kadang gak tega gitu ya maksudnya dia gak ganggu gitu dia kan gak ngapa-ngapain kenapa dibunuh gitu ya itu gimana ya keutamaannya maksudnya lebih baik kita biarin aja atau kejar-kejar bunuh-bunuh biar ada pahala kita perindividu saja kalau memang dia beribadah karena segala sesuatu bisa diibadahkan bergantung biasanya kita niatnya berarti kalau kita berniat beribadah ya maka kita kejar kalau enggak ya karena itu bukan ranah dalam suatu kewajiban karena kalau bukan kewajiban tidak harus kita laksanakan tapi tetap kita juga melaksanakan sewaktu-waktu sewaktu-waktu kalau ada kesempatan nih bisa dibunuh bunuh aja ya sesuatu yang sunah itu tidak harus kita tinggalkan dan tidak harus kita rutinkan kacau juga kalau kita rutinkan kalau tiap hari kita cari cicak iya 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 susah juga gitu karyawan tiap hari cari cicak jadi kerja dong berbunuh pahala melalui cicak padahal ada yang lain padahal bekerja adalah jihad betul kalau kita lebih utamakan itu makanya sesunah-sunah yang ringan-ringan ini kita laksanakan di kesempatan yang berbeda suatu saat ada kesempatan yang kita laksanakan kalau enggak jangan dipaksakan ya jangan dipaksakan insya Allah sebelum kita korek-korek lebih lanjut lagi nih Asya kita saksikan dulu Asya iklan yang berikut ini Asya Asya Nah Masya Allah itu tadi ya dari Wong Solo Group produk-produknya Alhamdulillah Wong Solo Group ini tidak berhenti berinovasi berinovasi dan memberikan kemudahan nih untuk yang lainnya untuk konsumen Asya Allah dengan dengan adanya makanan yang ready to cook ada sambal tinggal goreng tinggal bakar tinggal bakar ada minuman-minuman juga nih rempah-rempahan tinggal diseduh ya tentunya tersedia di outlet Wong Solo Group seluruh Indonesia Insya Allah Insya Allah ini kreatornya nanti bisa bawa ini bisa Ustaz mau ada nasi ada sambal ada minum Ustaz bawa nanti kita kasih bingkisan ya tolong ya kru ya nanti siapa tau kalau ada jamaah atau gimana ini memang mantap biar nanti pas lagi pengajian kemana bisa tinggal bawa ini atau ini yang sambal-sambalnya kita lanjut nih apalagi yang mau lanjut pertanyaannya masih banyak nih pun mungkin ada apalagi nih pun mungkin hikmah nih atau atau biar uktidari fila di rumah juga tau nih hikmah membunuh hewan fawasik ya iya hikmah membunuh atau mengetahui atau mengerjakan dan lain sebaginya loh tadi awal kita sampaikan bahwasannya kita sudah diberi suri taul adan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan kebaikan ini bukan berarti kita melaksanakan sesuatu yang baik saja kan gitu memang kalau membunuh kesannya jelek jelek tapi karena ini ada sunnah rasul sehingga kita kalau melaksanakan itu mendapat pahala dan ketika yang kita harapkan itu jangan pahala tapi adalah keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala ada pahala tanpa rido ini berbahaya loh loh iya ada pahala tanpa rido ini yang penting kasih uang gak dikasih sayang bener juga ini ya andekata andekata kita andekata diberatkan di logika Islam bisa di logika bisa kita dapat pahala tapi Allah gak rido itu gimana tuh Ustaz? karena apa yang kita harapkan kan kembalian padahal kita laksanakan dan tidak Allah itu tidak rugi ketika kita mengerjakan Allah juga tidak bangga ketika kita tinggalkan Allah pun juga tidak rugi ya bener-bener tidak rugi karena emang semua ini milik Allah ya pun kembali kepada Allah benar maka hikmahnya kalau kita mau melaksanakan itu paling setidaknya kita sudah mengikuti suri tauladan dari Rasulullah salallahu alaihi wassalam sehingga nanti kita ketika di yaumul masyar ada tendensi untuk ketika ditanya kamu siapa apa jawab kita saya umat Nabi Muhammad Rasulullah salallahu alaihi salam karena apa kita ini nanti endingnya yang paling pertama kali loh jangan salah Rasulullah malah belakangan karena Rasulullah ketika dia di depan pintu surga apa masuk tidak mencari umatnya dulu ya pasti dia akan melihat umatnya dulu tapi tidak boleh sama bergantung dengan saya aku nanti sama sampean jadi kamu jangan salah nanti saya takut saya nunggu sampean nyari sampean ternyata tidak tahu kembali dalannya surga manusia ini akan digolongkan kepada orang-orang yang dicintai kalau kita melaksanakan sunnah Rasulullah tadi berarti nanti kita akan digumpulkan bersama Rasulullah kalau misalnya buki filah kita berkasih sayang kata Allah sister filah filjana jadi kalau kita menyukai sesuatu boleh tapi jangan sampai terlalu berlebihan apalagi misalnya yang tidak sesuai dengan syariat juga kita harus tahu juga nih untuk batasan-batasannya karena nantinya kita akan dikumpulkan bersama apa yang kita cintai kalau kita mencintai ular yaudahlah kumpul sama ular ya kan mungkin ya mungkin menyayangi boleh ya tapi gak ditaruh poster ular itu beda ya berarti itulah saat ikhmahnya tadi ya ada tambahannya mungkin itu aja seru nih soalnya kita pecinta-pencinta hewan juga jadi mungkin mungkin Uhti dan Aivilla insan perusahaan Wong Solo mungkin baru tahu hewan Fawasik itu yang lima tadi dan tambahannya tadi ada cica sama toke kecoa itu mungkin baru tahu dan harus dicatat dan diamalin maksudnya diamalin itu di-share biar mungkin yang lain belum tahu jadi tahu karena kita kan berusaha untuk menyampaikan kebenaran ya Masya Allah Masya Allah kita sudah di penghujung episode kita Masya Allah baiklah sebelum kita tutup acara kita marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Rekan Wong Solo Group kepada saudara kami persilahkan Alhamdulillah minashayim danirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah irubbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya imbal mersalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahum bagbirlana wali walidina warhamdulillah kama rabbayana suhara Ya Allah Ya Rabb tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami di kerusahaan kami dan jadikanlah wamsuamu rumah makan yang halalan tayibah mubarukah Ya Rabb ala alamin Rabbana hablana bin azwajina wa durriyatina kurwa da'ayun wa di'amna lilmutaqina imama Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirat dihasana wa qina ababan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabi ummi wa ala alim wa suhmi adma'in walhamdulillah Rabbil alamin jazakallah khair kami ucapkan semoga doa tersebut dapat memberikan kita keberkahan dan insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya put amin amin baiklah asya ustad marilah kita tutup episode kita dengan membaca hamdallah alhamdulillah mirrobbil alamin dan doa kefartul majlis subhanallah wa bihamdika insyaallah insyaallah kita ketemu next episode yang menarik lainnya insyaallah dan terima kasih kepada makanku dan wong solo group insyaallah baiklah teman-teman ahi dan ukti vila jangan lupa untuk selalu pantengin kita di channel youtube wong solo group di segmen aljanah bersama boleh boleh baiklah akhir kata saya cut putri dan saya asya mohon maaf atas segala salah dan hilaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati